BBM naik, harga kebutuhan pokok juga naik, eh tapi gaji gak naik-naik, isi dompet auto panik buat yang suka galau atau healing keliling naik motor pasti lagi pada mikir dia aduh mau ngegalau atau healing gimana lagi nih, susah buat gak overthinking dan terus khawatir sampai mikir haruskah hidup super hemat dan jadi pelit karena beli pertalite aja aduh udah sulit Hai ZaFriends, selamat datang di ZaFinance TV, buat ZaFriends yang baru mampir di ZaFinance TV salam kenal, saya Nabila, host di ZaFinance nah di ZaFinance, ZaFinance bisa dapat info dan tips seputar atur keuangan dan investasi dan kali ini aku gak sendirian, aku sama Mas Arief Budiman, senior konsultan dari ZaFinance Nah Mas Arief ini kan sekarang tuh udah lagi jadi fenomena banget ya karena banyak banget di netizen di luar sana dan masyarakat di Indonesia lah ya lagi ngomongin kenaikan harga BBM nah seperti yang kita tahu nih ya kalau BBM naik berarti kan ikut juga tuh ya harga bahan pokok naik juga ya Mas Arief ya kenaikan 2000 untuk pertalite dan buat solar aja naiknya tuh 1600an buat beberapa orang mungkin gak seberapa ya 1600 2000 ini tapi bagi sebagian besar lainnya kenaikan ini juga punya pengaruh yang besar karena artinya kan ongkos buat sekolah anak juga naik terus buat yang punya usaha kecil-kecilan biaya produksi usaha UMKM nya juga naik kan Mas Arief dan udah dipastikan biaya buat ngubulin dapur juga naik nah untuk menghadapi ini langkah pertama apa aja sih yang harus kita lakukan buat ngatur keuangan kita lebih baik lagi nah yang pertama adalah kita harus mencoba Bila untuk mengendalikan pengeluaran catat evaluasi dan kalau ada yang bisa diganti atau dihilangkan ya kita hilangkan Bila oke ya nah karena ada biaya hidup yang memang rutin harus kita keluarkan tapi ada juga yang bisa kita atur lagi bahkan ada yang sifatnya bisa kita tunda juga catat dan evaluasi pengeluaran kita kayak nih ya bil ya misalnya biaya bensin bil atau transportasi kebutuhan rumah tangga biaya berlangganan ataupun juga subscription yang kita punya apa ya contohnya kayak Wi-Fi data kuota TV kabel pelayanan streaming sampai dengan aplikasi musik kalau ada yang bisa diganti ya coba kita ganti ya bil ya misal brand minyak goreng tertentu yang biasa dipakai ya kemudian katakanlah sampai sabun mandi yang biasa kita pakai oke nah atau yang biasanya langganan banyak platform streaming coba nih bil nih dan juga sub-friend kita kurangin opsi sharing sama teman mungkin bisa jadi pilihan kelihatannya nggak banyak ya bil ya tapi lumayan loh kalau kita hitung-hitung lumayan juga ya nah untuk yang biasa pakai kendaraan pribadi mungkin ya bil ya lebih banyak pakai yang namanya transportasi umum oke nah kalau udah coba dikurangin tapi masih terasa engap juga tuh gimana ya Mas Arief ya nggak ada opsi lain ya selain kita menambah yang namanya penghasilan oke nah coba kenali talenta yang ada di dalam diri kita kita perlu lagi nih bil nih network yang kita punya dan nggak ada salahnya juga loh untuk coba mulai bisnis kecil-kecilan selalu ukur kemampuan nah dan juga kita pahami bahwa pay later sesungguhnya bukan untuk memenuhi kebutuhan apalagi yang namanya gaya hidup oke Mas Arief tapi kan kalau misalnya nambahin keran baru itu kan buat beberapa orang tuh nggak gampang ya Mas Arief selama berproses membuka keran penghasilan yang baru dimana posisinya tuh kayak udah mentok banget gitu kan buat ngurangin pengelolaan nah kita pakai dana darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup tuh boleh nggak sih Mas Arief ya tapi kalau terus kita bergantung ke dana darurat risikonya ya lama-lama dana daratnya akan habis juga betulnya ada tujuh sumber penghasilan utama loh nah yaitu ada pekerjaan utama pekerjaan sampingan bisnis penghasilan dari bakat penghasilan dari hasil karya atau royalti aset produktif dan juga aset investasi buat Zafren yang punya hobi foto misalnya bisa banget loh Bil masukin fotonya ke platform yang menjadikan foto gratis dan juga berbayar yang sekarang banyak digunakan nah buat ibu-ibu atau yang aktif di tiktok dan instagram bisa banget jadi mikro atau nano influencer oke lumayan loh ya penghasilannya buat ngebulin dapur oke bener juga ya kalau jadi kayak misalnya di endorse-endorse gitu ya Mas Arief ya nah kebetulan Mas Arief tadi mention aset produktif dan aset investasi sebagai sumber penghasilan baru nah dengan kondisi yang apa-apa tuh serba naik nih Mas Arief kita masih harus memprioritaskan untuk terus investasi nggak sih? oke pertanyaannya bagus sekali ya dari Bila ini nah kalau memungkinkan dan dananya ada tentunya ya dong betul ya nah tapi kalau investasi dengan cara berutang ya nggak disarankan apalagi pinjamannya adalah pinjaman online dan sebelum berinvestasi pastikan untuk nggak minus keuangannya baik Zafren dan juga Bila nah ketika kita menghadapi inflasi salah satunya adalah kita dengan melakukan investasi nampak aja saat ini inflasi sebesar 5% nah berarti untuk mengalahkan yang namanya inflasi maka sejumlah dana kita harus kita investasikan tentunya pada instrumen yang nilainya lebih besar dari yang namanya inflasi oke kalau gitu ketika udah coba ngurangin pengeluaran tapi tetep nih penghasilannya ternyata nggak cukup juga nih Mas Arief coba tambah keran tapi juga nggak nutup juga dan dana darurat juga nggak punya kita ngajuin pinjaman tuh boleh nggak sih atau pakai pay letter deh buat penuhin kebutuhan itu tuh gimana sih tanggapannya Mas Arief gitu sebagai senior konsultan? Tentunya hal ini sangat-sangat tidak disarankan Bila karena memenuhi kebutuhan dari pinjaman ibarat menciptakan yang namanya bola salju yang makin lama makin besar dan akhirnya akan sulit dikendalikan nah kita harus bisa membedakan mana yang namanya wajib, butuh, dan ingin dan kita prioritaskan sesuai kemampuan kita nah jujur nih ya ke diri sendiri kalau selama ini bulanan slow minus artinya kita hidup di luar kemampuan kita membiayai kebutuhan dengan pinjaman saja sangat nggak disarankan nah apalagi membiayai yang namanya gaya hidup it's a big no-no nah ya penting untuk bijak mengatur keuangan kita atur anggaran supaya sesuai kebutuhan dan bisa terpenuhi dan punya ruang untuk investasi di masa yang akan datang nah kalau aku rikir nih ya Mas Arief dari pembicaraan kita tuh kayaknya susah-susah gampang memang tapi kayak yang Mas Arief tadi tuh udah bilang jelasin nih kalau kita mesti mengendalikan pengeluaran sesuai kemampuan supaya kebutuhan terpenuhi tanpa harus berhutang dan tetep bisa investasi untuk kebutuhan kita di masa depan oke kalau gitu Mas Arief makasih ya udah join bareng aku disini dan udah mau sharing dan buat ZaFriends juga nih ya kenaikan BBM sedikit banyak bikin kita sulit tapi kalau kita bijak ngatur keuangannya insyaallah utang nggak akan membelit kalau gitu saya Nabila dan Mas Arief pamit dulu kalau kamu mau langsung konsultasi sama Financial Consultant di ZaFinance bisa check yang ada di description box di bawah sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa share, like dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru di ZaFinance TV Bye!